Hai luar biasa Hai ini bentuk dasarnya itu mirip-mirip larbangu ya tutup maru atau nah ini lipatannya kelihatan nih Hai keren tuh cuma belum dibersihkan nanti akan saya coba untuk dibersihkan ya ketemu lagi dengan saya Andy kuswoyo kali ini saya mau unboxing Apakah ini ini kiriman dari sahabat saya di gimana ini tulung agung dari Mas Wahyu prasyo Adi Apakah isinya penasaran kita buka kita buka dulu ya karena saya sedang riset untuk film dan ini banyak mendapatkan kiriman-kiriman pedang panjang ini guys Wow segini Wow penasaran saya juga penasaran ini dia kecangnya ini panjang pandang banget kita buka ya luar biasa ini bentuk dasarnya itu mirip-mirip larbangu ya keren ini keren ini bisa jadi kalau ininya itu mirip banget dengan larbangu ya ada ini di sini cuman biasanya kalau larbangung agak melengkung tapi ini keren banget ya guys baru ini saya lihat pedang saya sudut sudut maruh segini ini estimasi kemungkinan si Mataraman ini Hai gini ya zaman-zaman wajah tapi kalau dilihat dari ringan ya segini tapi ringan tentu banget ini kaya mojo pahit ya saya punya nih satu ya satu lagi ini siropon, ini lebih tua memang banyak sudut maru, kalau sudut maru itu lurus ini sama-sama sudut maru ini tapi ini panjangnya lumayan bedanya saya ambil meteran dulu kita ukur dulu berapakah panjangnya ini sudah ada meteran kita ukur dulu 62 cm guys keren ini keren banget benar-benar masih ada pamornya ya nanti detailnya akan saya ambil sendiri teman-teman biar teman-teman lihat kita coba di dalamnya ini kotak ya biasanya kotak begini masih ingin sari ini ya detailnya cuman ini memang belum dipersihkan masih berkarat masih berkarat masih berkarat ini guys tapi kelihatan pamor-pamornya itu ini ini kan pamor ada pamornya nih sampai ke sini itu ada pamornya semua dari ujung ke ujung sampai ke bilahnya nah kalau ini ini pamor lurus nih nah mungkin apa ini pamor-pamornya dia lurus ya nah pojokan ini yang membuat saya ya antara ini sutuk maru atau nah ini lipatannya kelihatan nih ini lipatan lipatannya lurus ya berbeda dia dilipatnya begini tempat begini terus istilahnya ini lipatan-lipatannya sih ini kelihatan ya lipatan-lipatannya tuh detail banget lipatannya nih berbeda dengan ini lipatannya dia ini ini dilipat lipatnya kesini tempatannya berapa ribu kali dilipat gitu ya nih kan kelihatan nih teman-teman kalau dilihat nih ini ini lipatan-lipatannya disini dia lurus sampai ke sini pamornya tuh terus dia sampai ke ujung masih terlihat pamornya kalau ini keren tuh cuma memang belum dibersihkan nanti akan saya coba untuk dibersihkan dan dia tempahnya disini luar biasa tidak pernah dikasih minyak ya guys tapi pamornya kelihatan ya kemungkinan ini memang mataram sih kalau melihat ada perbedaan ini ini yang tua nih antara mojo pahit atau cirebon tapi ini kayak mojo pahit ini beda bahannya beda memang kalau ini kayak besi utuh gitu kalau ini ini memang di tempat miring tempatnya keren banget ini tempatnya miring ini juga utuh pamornya dia sampai ke bawah kita ukur dulu ya ini totalnya 52 ini itu di 74 sangat luar biasa ini beda sudut maru senjata senjata prajurit masapahit banyak ditemukan di sudut maru ini banyak masih banyak banget tapi kalau ini bentuknya menurut saya justru mirip dengan larpango karena sudut maru itu rata-rata panjangnya 50 cm dari panjangnya terus dari aduk ujungnya ini ini kalau larpango ada kayak lengkungnya gitu-dikit gitu ya keren banget ini luar biasa thank you mas mas wahyu yang sudah mengirimkan pedangnya semoga semoga ini bisa bermanfaat untuk riset saya dan semoga menjadi sebuah film yang penuh dengan sejarah senjata-senjatanya saya kumpulin satu persatu yang dari era-era mojo pahit tapi mas wahyu bilang ini mataram ya era mataram dan untuk masalah tangguh ini memang agak susah tidak ada yang pernah bisa memastikan ini tangguh mana tangguh mana tapi dari bahan memang berbeda kalau yang ini saya yakin ini mojo pahitan mojo pahit mojo pahit akhir perpindahan ke dari mojo pahit ke mana namanya ke demak gitu-gitu mungkin ya ini tapi ini memang kalau dari ringannya ini ringan banget senjata mojo pahit itu selalu ringan jadi khasnya karena memang untuk armada laut tapi ini juga sangat ringan ringan banget dengan panjang segini wow luar biasa teman-teman terima kasih sudah menyaksikan unboxing saya kali ini ini baru yang lama pasti kayu pasti hancur ya tapi saya sudah pesen nanti akan saya ganti bentuknya mirip cut go gitu keren luar biasa ini salah satu peninggalan nenek moyang kita yang harus kita abadikan saya suka tapi gak tahu era mananya belum tahu nanti kita coba buktikan ke museum dan para-para ahli ya tapi ini kalau diminyakin terus dibersihin mungkin akan keren terima kasih saya Elik Buswayo salam hormat dan semoga bahagia selalu dadah selamat menikmati terima kasih selamat menikmati